Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini saya akan membahas tentang bercocok tanam dengan sistem hidroponik Apa itu hidroponik? Hidroponik adalah teknik bercocok tanam dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan menutrisi bagi tanaman Atau dalam pengertian sehari-hari bercocok tanam tanpa tanah Dari pengertian ini terlihat bahwa munculnya teknik bertanam dengan sistem hidroponik Diawali oleh semakin tingginya perhatian manusia akan pentingnya kebutuhan pupuk bagi tanaman Dimanapun tumbuhnya sebuah tanaman akan tetap dapat tumbuh subur dengan baik Apabila nutrisi dan unsur hara yang dibutuhkan selalu tercukupi Dalam konteks ini fungsi dari tanah adalah untuk penyangga tanaman dan air yang ada merupakan pelarisan nutrisi Untuk kemudian bisa diserap tanaman Pola pikir inilah yang akhirnya melahirkan teknik bertanam dengan sistem hidroponik Dimana yang ditekankan adalah pemenuhan kebutuhan nutrisi Sistem hidroponik bisa digunakan untuk mengatasi masalah kekurangan lahan yang semakin tahun semakin sempit Diharapkan hidroponik mampu menjadi manfaat untuk masa depan Karena mampu diberdayakan dalam kondisi lahan sempit Nah sekarang kita akan membahas tentang hidroponik sistem wiknya dulu ya teman-teman Hidroponik sistem wik atau sistem tumbuh Merupakan sistem yang paling sederhana dari semua jenis sistem hidroponik Karena secara tradisional tidak memiliki bagian yang bergerak Sehingga tidak menggunakan pompa air atau listrik Namun beberapa orang masih suka menggunakan pompa udara senal dalam penampungan Karena tidak membutuhkan listrik untuk bekerja Itu juga sangat berguna bagi tempat-tempat dimana tidak bisa menggunakan listrik Sistem sumbu adalah jenis sistem yang paling mudah untuk dibuat ketika pertama kali belajar tentang hidroponik Jenis sistem hidroponik ini juga sering digunakan oleh guru di kelas sebagai percobaan untuk anak-anak Keduanya membantu menjelaskan bagaimana tanaman tumbuh serta membuat mereka tertarik pada hidroponik Nah dan sekarang apa-apa saja yang dibutuhkan untuk bertanam dengan sistem hidroponik sistem wik Ya pertama kita siapkan saja wadah tempat nutrisi Bisa dari stereofo, ember, bak, terpal, dan lain-lain Ukuran disesuaikan dengan lahan masing-masingnya teman-teman Siapkan wadah untuk tanaman bisa menggunakan netcode Botol, atau bekas air mineral, gelas-gelas bisa Atau bekas es krim dan lain-lainnya bisa Siapkan sumbu yang akan digunakan Bisa merupakan sumbu kompor, kain nilon, ataupun kain planer Siapkan media tanam bisa menggunakan serabu kelapa Sekam bakar, arang, kerikil, serabu kayu, spons, atau rock wall Pilihlah salah satunya Jika menggunakan wadah bekas air mineral, jangan lupa dilubangi bagian samping dan bawahnya Gunakan solder paku yang dipanaskan, atau benda lainnya Yang dapat digunakan untuk membuat lubang pada botol Lubang tersebut akan digunakan sebagai tempat akar tanaman Beli larutan nutrisi dengan pembeli langsung nutrisi hidroponik abemik di toko pertandingan terdekat Baca nutrisi hidroponik abemik atau bisa membuat nutrisi hidroponik sendiri Pasalah sumbu pada bagian bawah wadah plastik Pastikan sumbu menyentuh air nutrisi hidroponik Isilah bagian bawah botol dengan media tanam yang sudah dipilih sebelumnya Kemudian isikan air sesuai dengan kadar pH dan ppm Tanaman yang akan ditanam secara hidroponik Ya segitu dulu ya teman teman Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya Karena disini saya juga masih belajar dan masih pemula Nanti insya Allah ada video berikutnya akan ada tutorial hidroponik sistem wik Ya dukung terus channel ini ya teman teman Dengan cara like, komen, dan subscribe di channel binhil hidroponik pemula Terima kasih teman teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton